Raden Wijaya merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Dia adalah cucu dari Mahesa Cempaka yang berdarah Ken Arok. Dengan kata lain, dia juga merupakan keponakan dari Raja Kertanegara keturunan Anusapati yang berdarah Tunggul Ametung. Raden Wijaya juga menantu dari Kertanegara karena dia menikahi empat orang putri Kertanegara. Saat terjadi pemberontakan Jaya Katwang, Raden Wijaya terpaksa melarikan diri sembari menghimpun kekuatan dari patih yang masih setia. Arya Wiraraja awalnya bersekutu dengan Jaya Katwang, namun setelah sukses mengalahkan Kertanegara, Jaya Katwang mengingkari janjinya kepada Wiraraja. Sehingga Wiraraja berbalik bersekutu dengan Raden Wijaya. Diketahui datang pasukan Mongol yang dipimpin oleh Ike Mese untuk membalas perlakuan sebelumnya dari Raja Kertanegara, namun setelah mendarat di Jawa diternyata Raja Kertanegara telah gugur oleh Jaya Katwang. Melihat hal itu, Raden Wijaya menghasut tentara Mongol untuk menyerang Jaya Katwang agar kedatangannya ke Jawa tidak sia-sia. Mendengar hal itu pasukan Mongol setuju, terlebih mereka merasa memiliki sekutu di Jawa. Atas hal itu, diaturlah siasat untuk mengalahkan pasukan Jaya Katwang. Raden Wijaya berserta Arta Wiraraja menjadi umpan serta pasukan terdepan agar pasukan Jaya Katwang terpancing keluar bertempur. Setelah itu majulah pasukan Mongol untuk menyerang kerajaan gelang-gelang. Sementara pasukan Mongol dan pasukan Jaya Katwang bertempur habis-habisan, Raden Wijaya bersiap dengan mengirimkan Ronggolawe, anak Arya Wiraraja, untuk bersiap menghadapi rute pelarian tentara Mongol. Adapun Raden Wijaya dan Arya Wiraraja, setelah mengetahui kemenangan Mongol dan terbunuhnya Jaya Katwang, kembali menyusun formasi untuk menghimpit pasukan Mongol dari dua sisi. Karena merasa terdesak dan sadar bahwa pasukan Raden Wijaya telah berkhianat serta hanya memanfaatkannya, Ikemesa memerintahkan pasukannya untuk mundur, namun semua sudah terlambat. Pasukan Arya Wiraraja dari Madura sudah bersiap di bawah komando Ronggolawe. Dengan ini terbalaskan dendam kerajaan Singasari atas kematian Maharaja Kertanegara. Setelah itu Raden Wijaya mendirikan kerajaan bernama Majapahit, serta memberikan lahan kepada Arya Wiraraja di sebagian daerah yang sekarang bernama Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Keduanya saling membantu dalam pemerintahan. Adapun Ronggolawe diangkat sebagai adipati di daerah Tuban. Dan sejak saat itu mulailah era kerajaan Majapahit, dengan kisahnya yang melegenda dan siap menggetarkan Nusantara. Terima kasih telah menonton!